Intro Dilansir dari TribunWow.com Komentari putusan hakim MK Rocky Gerung singgung Melankoli publik Rekonsiliasi tidak berlaku Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya mengenai hasil sidang putusan oleh Mahkamah Konstitusi Dikutip dari TribunWow dari salunan Youtube CNN Indonesia Sabtu 29 Juni Rocky mulanya mengatakan ada keadaan melankoli dalam hasil sengketa pilpres yang diputuskan MK Seorang sejarawan namanya Johan Wisinga Dia menggambarkan itu keadaan melankoli yang secara psikis membingungkan Karena feudalisme, pendelegasian kekuasaan sosial politik sudah pergi Tapi sensasi dari feudalisme masih orang inginkan Jadi suasana itu menyebabkan peradaban Eropa pada waktu itu mengalami melankoli Ujar Rocky Menurut Rocky, melankoli dialami oleh masyarakat yang tidak bisa melihat peluang ke depan Saya pikir begitu kira-kira keadaan MK Mengalami melankoli, ada depresi Melankoli dalam psikologi artinya depresi Karena tidak mampu melihat peluang ke depan seolah tertutup Kenapa? Karena memorinya ke belakang Masih ingin ada feudalisme Bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba-tiba bingung Kok begitu? Yang lantas mengkritik hakim MK yang menolak seluruh dalir gugatan Pemohon yakni kubu kosong dua Saya perhatikan tadi Yang dibacakan hakim ketua MK Menyebutkan menolak seluruhnya itu Kenapa? Tidak menolak sebagian Sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat Paparnya Jadi menolak seluruhnya Artinya mengabaikan tuntutan etis dari masyarakat Tapi itu saya paham Karena MK akan bilang Itu bukan kewajiban kami untuk memeriksa soal etis Justice atau injustice Hukum atau bukan hukum itu aja Menurutnya dengan hakim MK menolak seluruh gugatan Pemohon yakni kubu kosong dua Maka kubu kosong satu bisa berlanjut Tapi ada soal dengan itu Menolak seluruhnya Maka kimia yang terpisah hari ini Antara kosong satu dan kosong dua Akan tetap berlanjut Karena itu tadi Ditolak seluruhnya Kata Rocky Kalau temanya rekonsiliasi Mestinya ada balancing Baik di dalam awarding Baik di dalam bahasa tubuh dari MK Tapi itu tidak terjadi Justru MK mengukuhkan kembali Bahwa tidak mungkin rekonsiliasi itu berlaku Karena justru MK menolak seluruhnya Rocky menilai MK tidak melakukan Judicial activism Atau aktivisme judicial Dalam menangani sengketa Pilpres Jadi MK tidak memakai kesempatan Untuk melakukan Judical activism Yaitu mencari Karena ini bukan soal hitungan hukum Tetapi ada etik yang luka Apalagi di awalnya sudah menganggap Kosong satu Bahwa kecurangan dibenarkan dalam demokrasi Karena itu pelajaran pertama Bagaimana supaya curang Kan itu diucapkan Seharusnya membawa getaran sikis Pada hakim MK Untuk mengatakan Oke kami akan bijak Ada problem etis luar biasa disini Itu dalil utamanya Pungkas Rocky Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax